Kalau misalnya orang bisa nonton film drama Korea, film Korea berarti kan orang bisa relate sama ceritanya karakter sebenarnya kan. Tapi benar-benar. Berarti kan film Indonesia ada satu hal yang kurang ya, itu orang gak bisa relate gitu. Misalnya terlalu karakernya gak merasa orang. Ya gimana bang, orang waktu itu aja lagi-lagi nih sebut saja dia desa gitu ya. Si desa ini ada adegan pelukan. Nanti netizennya nanya, kak itu pelukannya di edit, kak gak pelukan beneran kan. Aduh. Halo guys. Kenapa sih belum apa-apa baru halo guys? Saya dari ketawain. Kenapa sih? Iya, kalau misalnya kalian agak bingung ini siapa kok tiba-tiba ada Ayushita di sini. Ya karena aku hari ini berkesempatan menjadi host di MLD Podcast. Ya ini adalah podcast yang paling epic yang sudah hampir menyentuh angka 90 episode-nya. Oh iya? Iya. Stripping lagi. Wow. Kalah tersanjung bentar lagi. Benar. Ya, jadi sekalian kenalin ya. Ini pertama-tama saya adalah Ayushita Nugraha. Yang akan menemani kamu semua ngobrol-ngobrol soal satu industri di Indonesia yang jadi kuncian banget. Apalagi kalau aku sendiri ya. Abang, aku gak tadi gitu bang. Takut loh aku nih. Ya, dimana ya hiburan industri, industri hiburan ini yang menghibur kita semua supaya waras terus di tengah-tengah pandemi. Walaupun kemarin waktu pas lagi pandemi, dua tahun gak ada suaranya ya. Berhenti. Iya, hampir semuanya berhenti. Yang colongan syuting juga gak bisa juga. Karena ujung-ujung juga tersakit. Didatangin petugas. Iya, iya. Pol PP. Udah kayak manggal di Taman Lawang ya. Pulang kamu gitu. Pulang tapi satu-satunya yang aku senang pada saat itu adalah kita semua jadi pulangnya agak sehat. Jam 9 malam udah pulang gitu. Terus sekarang kayaknya banyakan paraset tamol yang lupa ya gitu. Apa? Pulang jam 9. Kamu belum tersiksa. Ayo lebih pagi lagi. Enggak, enggak, enggak kayak gitu. Tapi yang jelas sekarang kita senang. Karena sekarang setelah dua tahun, hampir dua tahun atau dua tahun lebih ini. Hiatus, bioskop-bioskop kesepian. Akhirnya semua berhadiran kembali film-film. Dan semua pekerja industri-nya sudah kembali disini. Dan kita semua bisa bersama-sama berkumpul di MLD Podcast ini ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih seru sama Bang Joko dan juga Dinda. Aku mau ingetin semua teman-teman untuk follow semua social medianya MLD Spot. Di Instagram-nya ada at MLD Spot. Spotify ada MLD Podcast. Dan di Youtube channel-nya ada MLD Spot TV. Jangan lupa dinyalain subscribe, nyalain notification bell-nya. Supaya kalian tidak tertinggal berita terupdate dari MLD Spot. Jadi gak usah berlama-lama. Sekali lagi aku perkenalkan disini ada Joko Anwar. Dan Adinda Thomas. Gimana? Lulus? Lulus banget. Bisa ya? Boleh kah? Box. Bisa ya? Oke, oke, oke. Oke, sekarang silahkan baca. Oke, baca sekarang ya. Jadi capek. Ya udah, gimana kalau kita sekarang langsung lihat sama-sama Viti berikut ini. 6 bulan terakhir, berapa film Indonesia yang lo tonton? Mana yang jadi favorit lo? Banyak ngeri-ngeri sedap. Di bioskop masih satu deh. Susah sinyal oke sih. Sekitar 6 atau 7. Ada Pengabdi Setan 2. Mencuri Radensal-nya juga bagus banget. 2. Pengabdi Setan. Apa yang bikin lo semangat buat nonton film Indonesia sekarang ini? Keren-keren ya. Gak ada lagi yang ngada-ngada gitu dari segi alurnya gitu. Lately, film Indonesia banyak yang bagus-bagus banget sih. Dari segi cerita itu menarik banget. Untuk standar internasional tuh mulai terasa lah kalau dilihat di bioskop. Menggiurkan untuk ditonton. Genre apa yang paling lo suka? Komedi, horror, film action, atau menye-menye? Horror. Drama family sih sebenarnya gitu. Action dan komedi. Romain komedi. Komedi, horror, dan menye-menye juga suka sih. Jadi semuanya. Gambarin situasi finansial lo lewat judul film Indonesia sekarang ini. Susah sinyal kayaknya, kadang ada, kadang gak ada. Keluarga cemara, sederhana, pas-pasan tapi bahagia. Pengabdi Setan, horror sih. Itu tadi video. Iya kan? Iya. Gimana? Seru-seru. Seru banget. Kalau financial, kamu sejarah financial film yang paling menggambarkan kamu apa kali ini? Duh filmnya ya. Apa ya yang bisa menggambarkannya? Mendarat darurat. Mendarat darurat. Masa sih bang, aku gak percaya deh. Aku tunjukin mau saldonya. Enggak, kita pilihnya tuh yang afirmasinya yang bagus gitu dong. Oh iya bagus, yang positif ya? Kalau saya ya, maunya. Kalau kamu apa? Crown. Crown. Wow. Tapi kan bukan film Indonesia, film Indonesia dong. Coba. Film Indonesia. Apa? Horror semua, nanti horror. Gak apa-apa. Finance saya. Coba. Apa ya? Yang bisa jadi afirmasi bagus juga. Karena judul film horror kayaknya agak takut ya bang untuk dijadikan afirmasi bagus. Jangan deh, jangan deh. Jangan raku deh. Karena aku host disini. Oh iya. Iya kan, gitu. Ya itu tadi adalah komentar-komentar dari para penonton yang sudah rindu sekali dengan nonton film di bioskop gitu. Karena sekarang sudah banyak banget. Abang, yang tayang di 2022 ada berapa? Tayang di 2022 film. Atau selama pandemi ini? Selama pandemi. Ada dua. Satu pengabdisetan dua. Yang aku sutradari dan tulis sendiri. Satu lagi yang aku produce seri Asi. Oke, itu masih tayang juga ya? Masih tayang. Yang dua-duanya keren. Kalau kamu? Di tahun ini ada KKN dan KKN lagi. Kayaknya deh, dengar bocorannya tuh kayak gimana. Kamu kali ini jadi hantunya kan? Iya. Kebetulan aku jadi kayak semi ular setengah gitu. Latihan nari ularnya berapa lama ya? Nari ularnya? Nari ularnya? Nari ular ya, Bo? Ada sih ya. Beneran ada tali ular. Tiga bulan kita semua workshop ular. Oh wow. Kurang lebih. Belajar melata-lata gitu? Enggak melata-lata ya, Kak. Ada lebih ke ukel, liuk gitu ya. Tari jenis-jenis tarian negara kan. Iya, iya, iya. Juara ya. Itu sih. Nah, gimana nih? Kalau menurut para sineas ini ada Bang Joko, ada Dinda gitu. Antusiasme para penonton film Indonesia akhir-akhir ini? Dinda dulu? Kayaknya Bang Joko dulu deh. Kamu dulu? Oke, gak usah main dulu ke tas, penting banget ya. Kalau menurut aku, mungkin aku juga karena masih menonton banget film Indonesia, menurut aku seru aja sih. Banyak banget pilihannya sekarang dan jadi lebih pengen sering-sering ke bioskop gitu loh. Karena pengen ngeliat kayak perkembangan industri filmnya kayak apa, sama ngeliat bioskop tuh lumayan beda sama tahun yang sebelumnya, sebelum pandemi. Beda tuh karena lupa udah lama gak ketemu bioskop. Iya, iya, vibes-nya beda gitu. Kayak pas masuk lagi, kayak sekarang menurut aku sesepi-sepinya ada juga yang masih kayak setengah full gitu ya. Karena kayaknya pada kangen ya. Kangen semuanya gitu. Dan vibes itu yang dicarikan beda sama nonton di rumah pastinya. Betul. Nambahin Dinda tadi memang per film Indonesia itu kan kita punya beberapa fase golden age. Yang pertama itu sebelum kita mereka tahun 44-43 itu film Indonesia produksinya itu sangat melonjak tiba-tiba. Menunjukkan bahwa audiens sangat memberikan kepercayaan kepada film Indonesia. Golden age kedua itu di tahun 70-an, 80-an. Jadi akhir 70-an sampai pertengah 80-an dimana film Indonesia juga sangat bisa meng-capture local audience imagination. Jadi yang ingin ditonton oleh penonton lokal diberikan oleh pembuat film. Jadi mereka semuanya ke bioskop. Golden age cinema yang ketiga adalah sekarang. Justru sekarang dibandingin 2000-an awal? Sekarang jadi tadinya kita itu rekod sebelum pandemi itu tahun 2019 kita menjual 51,9 juta tiket untuk film Indonesia saja. Bandingkan dari tahun 2017 kita hanya menjual 34 juta tiket untuk film Indonesia. Jadi antara 2017 ke 2019 itu ada peningkatan yang luar biasa saya mimpikan sekali. Tahun 2022 sekarang dimana kita masih belum recover sepenuhnya dari pandemi. Di akhir bulan November kita sudah melewati angka di 2019. Kita sudah 52 juta tiket yang kita jual untuk film Indonesia dan masih ada sebulan lagi. Mungkin nanti akan dibantu oleh KKN Extended ada berapa juta? Mungkin 10 juta lagi jadi bisa 60 juta. Jadi memang sekarang golden age cinema Indonesia. Tapi benar sih maksudnya pasca lockdown selesai, semi selesai you name it gitu ya. Coba maksudnya semua orang berbondong-bondong kembali lagi ke bioskop. Dan film tuh kayak semua postingannya udah sekian juta, 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 juta gitu ya. Maksudnya patokannya tuh udah bukan cuma sekedar 1 juta gitu. Dulu kan 1 juta kayaknya udah wah gitu. Jadi kayak memang mungkin karena rindu itu tadi. Karena rindu itu. Dan kayaknya bukan film horror aja ya Bang ya. Kayaknya hampir rata gitu. Yang drama pun juga juta-juta gitu ya. Wow. Jadi sekarang tepuk tangan buat para penonton film Indonesia. Yang membuat kita semua semakin semangat untuk mengerjakan film supaya lebih bagus lagi. Iya gak Bang? Iya aja kan Bang. Jadi broadcaster abis ini ya Bang. Masih butuh banyak. Yang broadcasternya tiba-tiba kayak aku dicukin. Harus ya. Jadi apapun endingnya harus mati. Oh iya. Gitu ya. Keren. Please aku mau mati. Gak gitu. Takut banget. Kenapa dia? Kok dia horror? Tapi aku waktu kecil kan memang pengen jadi bintang. Dulu aku waktu kecil kan pengen jadi bintang film kan. Sampai akhirnya ibuku, abangku bilang mana bisa aku jadi bintang film. Kau gak tak ganteng gitu. Ganteng loh Bang. Enggak. Kau tuh ganteng. Kata mamaku gini ya. Mak kata abang aku gak bisa jadi bintang film. Kenapa? Katanya aku tak ganteng. Mamaku bilang gini. Tapi kan gak jelek. Jadi hilang lah. Gemes. Tapi zaman dulu itu waktu kita kecil kan kepengen jadi bintang film tuh. Selalu pengen adegan mati. Karena mati tuh kayak seksi gitu ya. Lihat dimana Bang dulu maksudnya bisa transpirasi sampe bila mati tuh seksi tuh gimana. Maksudnya kan kadang aku juga kepengen tau asal-muasal motivasi dari pemikiran itu tadi gitu. Jadi setiap nonton film aku tuh paling bersimpati sama karakter yang mati. Jadi bukan jagoan tapi yang mati tuh ya. Wah gitu kayak. Ih takut ya. Kok mati? Kadang-kadang ada gemesnya gitu loh Kak. Kok mati sih? Jangan dulu meninggal dong ini. Aku tanya ya. Ini bener. Iya bener karena kita berharap si karakternya tumbuh gitu. Oke simpati oke. Tapi seksi. Seksi. It's a big thing. Iya orang mati dalam film tuh seksi menurut aku. Yang itu aku juga gak nyampe tau. Maksudnya gimana ya? Banget kan. Seksi. Mungkin matinya langsung kayak uff gitu sih. Karena mereka apalagi dalam film horor itu kan orang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan ketika mereka hidup. Matilah. Betul. Itu tidak bisa dilakukan ketika mereka hidup. Mereka harus mati. Iya maksudnya gini. Dulu ton. Iya kan? Tahun 70-an 80-an. Itu kan kita sangat populer sekali film-film horor Indonesia. Mau itu psychological horror. Mau itu film supernatural horror. Nah karakter-karakter dalam hidup mereka yang ditindas. Terutama perempuan. Mereka bisa membalas dendam ketika mereka meninggal. Contohnya sudah molo. Iya kan? Jadi dalam mati mereka lebih empowered gitu. Oke. Jadi matilah. Supaya lebih empowered. Supaya lebih empowered. Tapi yang itu aku gak mau. The empowered is sexy. Empowerment is sexy. MLB spot ini ya. Kok spot sih? MLB podcast ini saya sampai keder. Ini bisa mendengarkan dengan bijaksana ya. Dipilih. Dikurasi lagi. Jangan ditelan bulat-bulat. Nanti kamu gak bisa nonton episode yang 90 ke atas loh. Jangan mati dulu. Jangan. Karena jatuh cinta itu lebih nikmat. Katanya gitu bang. Kenapa bang gak bikin cinta-cintaan gitu bang? Aku tuh sebenarnya kalau bikin film itu pernah. Bikin film cinta-cintaan itu pernah beberapa. Tapi aku merasa film romantis itu aku bikin free aja gitu. Makanya aku masukin ke Youtube kan. Film-film pendek yang romans. Itu aku masukin ke Youtube. Kalau ke bioskop kalian akan melihat kematian. Oh oke oke. Spectacles gitu. Ada kan yang putus sampai mati bisa juga dong bang. Betul juga ya. Coba deh bang. Ya nanti aku bikin lah. Nanti aku ceritain ya gimana kira-kira. Coba kau pun nulisnya lah. Waduh nulis capek juga ya. Oke oke. Tapi nanti bisa dicoba. Aku jadi waduh. Oke kita membahas soal pengaruh bioskop yang lagi rame terhadap industri film sekarang. Nah film Indonesia ini kan sekarang lagi rame banget pasca pandemi. Apakah selama pandemi para aktor dan filmmakers balas dendam juga? Atau pas lagi pandemi itu malah justru banyak inspirasi-inspirasi baru. Kalau kemain apa lebih berpasrah pada skrip yang datang? Lebih kayak gitu kali ya. Kayak kesempatannya juga gak dibuka. Kan kali aja tiba-tiba lama nih film gue bikin sendiri dah nulis. Waduh. Itu tingkat kreatifnya emang meningkat sih ya waktu pas pandemi itu. Cuman aku tiba-tiba jadi baker. Oh iya. Bener. Oke. Aku lagi. Maksudnya? Iya. Aku bikin kue. Selama pandemi. Iya tapi gak aku racuni jadi mereka tidak mati bang. Mereka tetap kurang seksi. Tapi aku pas lagi ngadon tetap sambil seksi-seksi gitu. Gak ada yang lucu. Gue doang. Cuma kan I feel seksi gitu. Nah kalau abang apa? Jadi lebih produktif kah? Atau kayak ah ini waktunya aku untuk bersantai-santai gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari kegiatan para pekerja film dulu ketika masa pandemi. Ini kebanyakan nulis jadinya ya. Nulis skenario kan. Nulis skenario di rumah. Persiapan. Persiapan bisa lebih panjang. Tapi ya sebagian besar kalau yang aku perhatikan memang jadi jualan makanan semua. Jadi industri film pada waktu pandemi kan semua bikin makanan. Kau bikin bakery. Ada yang bikin lain. Jadi kayak tuker-tukeran makanan aja gitu. Beli satu. Tapi lama-lama kayak barater makanan doang. Itu aku sempet pura-pura jadi admin loh. Oh iya? Jadi admin apa? Admin itu kan online jualannya. Kan kita gak bisa keluar. Oh kenapa pura-pura? Ya kan karena nanti. Soalnya ada yang beneran mau datang ke rumah saya kan saya takut. Jadi pura-puranya itu adalah admin. Padahal aku sendiri. Oh kamu sendiri. Yang di chat langsung kayak nyesel gitu ya. Gak langsung datang ke rumah kayu. Tau gitu. Saya boleh ambil sendiri gak? Ah jangan gitu. Jadi. Soalnya beneran gue udah kayak apaan dari jam 3 pagi abis azan subuh. Tuh aku langsung bikin adonan. Selesai-selesai azan maghrib. Wah. Untuk gak sambil coel-coel batal semua puasa saya. Tapi itu apa ya. Ketiba-tibaan. Salah satu ketiba-tibaan yang aku lakukan selama pandemi adalah tiba-tiba jadi tukang kue. Gitu. Tukang. Tapi emang masa-masa pandemi ya kreatifnya jadi makin meningkat. Lebih banyak quality time ke diri sendiri. Betul. Sambil nunggu apa ya. Kayaknya lebih ke lihat diri sendiri lagi sih. Kemarin progresnya kerjanya kayak gimana gitu. Dan kedepannya jadi. Karena kan kerja juga jadi takut ya untuk keluar rumah. Jadi ada rasa takutnya bener-bener gak bisa dipungkirin gitu. Bener. Jadi untuk ngambil kegiatan kayak mungkin pilih temen-temen yang kegiatannya emang udah kenal. Saling kenal supaya bisa menjaga apa. Tidak jaminan juga sebenernya tetep ada ketularan-ketularannya juga gitu. Kayak lebih kayak gitu. Abang kan paling takut kan waktu itu bang? Siapa? Mau pergi-pergi? Iya. Enggak, aku santai. Aku ngobrol sama Bang Joko tuh dari pintu kayak abang gitu. Apa? Iya kan? Oh iya sempet kayak gitu. Bang Joko sempet pake cadar gitu. Oh iya. Takut akutnya. Tapi memang bener gitu tuh sempet ya. Aku sampe dua bulan kayaknya gak ketemu tuh sama luar pager tuh gak ngeliat sama sekali. Aku merasa seperti Rapunzel. Iya. Terus kalau ketemu permintaan. Memilih untuk yang kenal-kenal dulu aja gitu kan. Gak yang Stranger Project baru. Stranger Things ya. Itu film kan. Serius. Kalau pekerjaannya tetap bisa jalan ya waktu pandemi itu. Tapi bioskopnya yang 90% kan lossnya 90%. Nah itu. Ngomong-ngomong lossnya per bioskopan sampe 90%. Mungkin gak sih. Bukan mungkin sih. Tapi kayaknya memang lebih kesitu ya. Keberadaannya OTT ini dimana-mana. Itu salah satunya karena pandemi. Karena kan orang nonton semua di rumah. Semua kegiatannya di rumah. Menurut abang. Menjamurnya OTT juga karena itu. Atau kalau dilihat dari seorang senior, seorang produser, sutradara, penulis gitu. Abang ngeliatnya ini adalah suatu keuntungan. Atau malah nanti pas kita mau balik lagi ke bioskop tuh agak sulit. Sebenarnya ketika pandemi tahun 2020 awal itu adalah masa dimana penetrasi dari OTT Streaming Services dari banyak negara masuk Indonesia. You name it. Itu memang sedang anget-angetnya sedang mulai gitu. Waktunya tepat banget ketika pandemi orang gak bisa ke bioskop. Bioskop juga dibatesi. Orang gak bisa keluar dengan leluasa. Sehingga mereka mendapatkan subscriber yang sangat signifikan. Tinggi. Peningkatannya. Ada penambahan moda distribusi dari film. Kalau tadi film kan terutama di bioskop. Kemungkinan setelah bioskop mungkin akan tayang di free to act TV. Stasiun TV yang gratis untuk ditonton sama orang. Kemudian ketika bioskop ditutup moda distribusinya ke OTT Streaming Services. Tapi ternyata bioskop itu masih menyumbang revenue untuk setiap film itu 90% masih dari bioskop. Jadi ibaratnya gak perlu terlalu khawatir karena memang wadahnya yang sebenarnya disitu. Karena apa? Karena bioskop itu kalau misalnya kita menanyakan film di bioskop. Film kita bisa tayang sampai kapanpun. Bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan. Seterusnya kalau misalnya penontonnya masih banyak. Oke. Jadi review ini tetap masuk kan. Nah misalnya kalau sekarang di Indonesia itu hitungan kasarnya satu tiket. Yang masuk ke produser itu 18-20 ribu. Untuk gampangnya 20 ribu lah. Jadi kalau misalnya filmnya budgetnya say 10 miliar. Harus mendapatkan penonton di bioskop berapa tuh? Jadi 500 ribu. Iya. 500 ribu. Eh 10 miliar 500 ribu penonton. Iya 20 ribu kali 500 ribu jadi 10 miliar. Oh 20 ya sekarang? Aku ingatnya 15 ribu. Sekarang udah 18-20. Tergantung filmnya. Di kelas A banyak di putar atau di kelas BCD dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita tayang di bioskop. Kita dapat 500 ribu penonton berarti udah balik modal seterusnya. Kalau masih tayang di bioskop berarti itu kan revenue profit buat produser. Nah kalau tayang di OTT kan fax ya. Jadi kita jual. Ada yang jual putus ke OTT. Ada memang tier 1 tier 2. Artinya kalau misalnya filmnya di bioskop. Lebih dari 1 juta penonton bisa dijual ke OTT lebih mahal. Tapi uang yang masuk ke produser. Kalau misalnya hanya dijual ke OTT pada zaman itu. Pada masa pandemi belum bisa menutupi. Cost production ya. Production cost dan kelas marketing. Jadi tetap kita masih butuh bioskop. Jadi ketika bioskop dibuka. Nah itu baru bisnis kembali jalan. Tapi aku jadi penasaran deh Bang. Kalau yang satu production gitu langsung memang dijual ke OTT. OTT juga itu berarti beda ya. Sama film yang udah tayang di bioskop. Terus dijual. Setelah selesai tayang. Jadi film bisa tayang di OTT itu. Dua jalur ya. Pertama kalau misalnya dia hanya di. Putar di produksi hanya untuk OTT sering service tersebut. Disebut juga dengan original. Jadi nama OTT nya terus original. Artinya diproduksi untuk. Khusus-khusus OTT aja. Nah itu uang produksinya. Biaya produksinya itu diberikan sepenuhnya. Oleh OTT sering service ke PH. Jadi mereka eksklusif produsernya gitu loh ya. Jadi misalnya ada OTT sering service. Say namanya. OTT tuh. Bukan yang nyanyi ya. Terus dia. Meminta PH untuk buat film gitu ya. Budgetnya 10 miliar. Produser atau PH hanya bisa mendapatkan fee. Production fee. 10 persen dari 10 miliar dong. Jadi cuma 1 miliar. Jadi keuntungan dari produser ketika dia buat film ke OTT. Exclusive itu terbatas. Makanya kadang-kadang ada film yang dikhususkan di OTT. Karena memang sifatnya mungkin kalau diputar di bioskop. Mungkin audiensnya sedikit. Atau secara tema berbahaya untuk diputar di bioskop. Dan beberapa alasan lagi. Tapi kalau misalnya bisa. Biasanya produser masih memilih untuk tayang di bioskop. Karena tidak terbatas tuh. Untungnya. Betul-betul. Seru banget. Oke. Jadi kalau dari produser sebenarnya pasti lebih prefer di bioskop. Bioskop dulu ya. Tapi bioskop bisa rugi. Kalau gak balik modal. Kalau misalnya bikin film di OTT. Sudah pasti untung. Oh ya. Gambling ya. Jadi ada rasa-rasa. Aduh gambling dulu gak nih. Gimana nih ya. Cegitu gue kayak lagi bikin film. Pusing jadi pusing dulu. Jadi mau rilis film baru nih kayaknya. Ya amin aja dulu deh. Kita hayal-hayal. Tapi bagaimana kalau di OTT sendiri. Sebenarnya film-film Indonesia. Sebelum pandemi tuh udah mulai ada di OTT ya. Bang ya. Cuman mulai banyak banget ya pas pandemi. Karena semuanya akhirnya masuk ke OTT. Ya film-film yang ditayangkan. Yang tadinya direncanakan untuk ditangkan bioskop. Film-film Tenpol disebut. Jadi film Tenpol itu adalah film yang. Memiliki potensi untuk mendapatkan banyak penonton. Dan biasanya diproduksi dengan biaya besar gitu. Film-film Tenpol. Nah film-film Tenpol di Indonesia itu. Ketika pandemi. Ketika bioskop tutup. Progresa gak berani kan. Nanti yang di bioskop nanti. Siapa yang mau nonton. Ada beberapa film horror. Yang ditayangkan di bioskop. Mereka gambling. Ternyata penontonnya yang tadinya diprojeksikan. Bisa ditonton oleh 1 juta penonton. Cuman ditonton 200 ribu penonton. Jadi karena pengalaman tersebut. Yang tidak begitu menyenangkan. Akhirnya mereka memutuskan. Untuk menjual film-film Tenpol ini. Ke OTT. Dan sampai sekarang. Kayak masih jadi kebiasaan gitu. Iya sih. Tapi ini deh. Kamu merasakan juga. Pas lagi pandemi ini. Ada beberapa. PH yang. Jadi punya OTT juga. Of course. Punya OTT sendiri. Punya OTT sendiri. Ada beberapa. Terus juga kalau dari sisi pemain. Kayak. Kalau kita kan. Misalnya ngeliat durasinya berapa lama. Halamannya. Maksudnya kayak. Ini berarti. Platformnya film gitu. Atau ini adalah. Apa misalnya. TV gitu. Maksudnya kayak buat persamaannya. Berarti bayaran lebih gak seharusnya. Seharusnya. Itu kan gitu. Nah. Cuman. Yang lucu kenapa aku bahas. Karena ada salah satu. Sebut saja dia. Udin atau Mawar. Mawar ya. Ada loh. Nama produser Udin. Oh ya sorry. Ini pemain. Mawar juga ada loh. Ada ya. Mawar deyong ya. Bukan. Ini bukan Mawar. Deyong ya. Mawar. Ya serah deh. Siapa ya. Sebut melati. Melati deh. Melati. Ada juga melati. Oke hati-hati kak. Puput melati. Dia aja. Bagaimana mau dia. Ada dia. Dia juga. Iya. Iya juga ada iya. Ada iya. Desa dan desa. Desa ya. Desa dan desa. Biar lebih kayak acara gosip kan. Desa dan desa. Nge-post lah gitu. Maksudnya dia karena bertanya kayaknya. Tapi I assume. Waktu itu dia bertanya ini pada teman-teman yang sesama pemain gitu. Dia bertanya. Kurang lebih kayak. Jadi sebenernya. Kalau misalnya. Kita diajakin main film. Durasinya seperti FTV. Ataupun film. Karena FTV kan film televisi. Berapa sih durasi FTV? Tahu ya boh. Jaman sekarang. Tapi kan satu jam. Satu setengah jam. Oh gitu. Nggak 90 menit gitu. Satu setengah jam. Satu setengah jam. Kayaknya. Berarti sama dong sama film Bioskop. Betul gitu. Nah. Tapi. Ditawarinnya tuh. Kayak. Apa sih jaman dulu tuh. Kalau FTV di upgrade. Terus bisa tayangin. FTV plus. FTV plus. Bisa ditayangin ke Bioskop gitu. Tapi ini sebenernya padahal untuk OTTnya sendiri. Kalau. Tahu kayak. Ini apa sih kok. Rubik banget hidup ini. Maksud gue kan kayak tinggal. Ya udah lah. Mau bikin film apa bikin series. Udah perkaraannya itu doang gitu. Mau. Mau platformnya Sandiwara Radio juga. Itu kan seperti serial juga gitu kan. Sebenernya sama aja. Cuman. Wadahnya yang berbeda-beda. Nah cuman ya ada. Ada polemik kecil yang. Jadi sebenernya harusnya. Apa nih. Judulnya. Delay tuh apa gitu. Kalau. Kalau. Lumayan ada beberapa momen terjebak dengan. Oh gitu. Iya gitu. Itu karena kayaknya baru muncul. Maksudnya gimana. Jadi mereka producer itu. Bilangnya FTV. Bilangnya FTV plus misalnya. FTV. Gini-gini. Ternyata. Itu masih diliat. Kok. Kameranya serius. Gitu. Gak tanya yang Bioskop di OTT. Kalau FTV. Kameranya gak serius. Ketau-ketau. Gak juga. Pakai yang tuan banget. Nge-vlog. Gak maksudnya. Tapi maksudnya. Ada. Kami profesional untuk Bioskopnya. Yes gitu. Maksudnya ada perbedaan. Ada perbedaan. Apa namanya. Cara kerjanya gitu. Sebenernya tuh. Memang sebenernya ada perbedaannya. Atau harusnya. Gimana gimana. Seharusnya jujur. Produsernya bikin tim. Buat apa. Buat apa outputnya. Iya dong. Itu kan mempengaruhi. Segala hal. Misalnya. Mungkin ada film televisi. Berbeda dengan film Bioskop. In terms of scala. Shooting. Shooting days. Puji produksi. Kan harus. Jujur. Itu produser nakal. Siapa namanya. Kita sepuluh disini. Kan sekarang gak mas-pas. Spil lagi seru nih. Spil dong. Coba spil. Gak gak gak. Aku bukan anak Twitter sih. Desa kan. Spil. Desa sama desa. Harus jujur sih. Desa bertanya. Kalau aku bukan yang memberi pencerahan. Aku cuman. Ih siapa tuh. Siapa katanya. Siapa. Siapa ya. Lupa nanti aku cek chattingnya sih ya. Aku cek lagi. Nah tapi kalau misalnya. Menyebut salah satu. OTT boleh kan ya. Boleh. Ya. Misalnya di Netflix gitu. Sekarang kan top 10 moviesnya di Indonesia. Kebanyakan dari Korea gitu. Film-film Korea. Padahal tapi top 10 di Indonesia. Ya itu kan. Tapi sebenernya. Kalau buat gue pribadi sih. Itu lebih ke selera. Yang nonton aja ya gitu. Kalau. Menurut abang. Sebagai sinas. Perlu dikhawatirkan. Atau gimana gitu. Maksudnya apa harus ada. Apa promonya yang salah. Atau gimana. Enggak. Karena pertama. Kita kurang glowing kali ya. Pertama bisa dijadikan sebagai. Ini aja. Studi kasus. Kenapa mereka bisa sampai menguasai perfilman dunia. Ya kan. Kan sekarang kita melihat drama Korea. Pokoknya produk pop culture dari Korea lah. Selalu kayak iri. Kenapa mereka bisa. Kita gak bisa. Tapi gak mau melihat mereka seperti apa. Dan kita bagaimana. Jadi. Film deh ya. Film Korea. Film Korea Selatan itu. Prior to. Sebelum tahun 90-an awal. Itu dianggap sebagai. Film kelas 2. Oleh audiensnya. Jadi. Orang Korea itu gak mau nonton film Korea. Karena. Oleh mereka sendiri. Film Korea second class. Gitu-gitu. Sama kayak kita beberapa waktu yang lalu. Nah di awal tahun 90-an itu. Tiba-tiba. Ada seperti. Kesepakatan bersama. Dari pemerintah. Terus dunia industri. Dan konglomerat dari. Korea Selatan. Yang. Punya kesepakatan dan. Pemikiran sama. Bahwa. Budaya. Produk pop culture. Adalah. Produk yang bisa di ekspor. Keluar negeri. Bisa jadi kekuatan. Mereka. Gitu. Jadi soft power strategy. Yang mereka ambil adalah. Untuk mengembangkan. Pop culture. Termasuk musik dan film. Nah. Mereka. Di awal tahun 90-an itu. Mencoba untuk mencari tahu. Bagaimana cara. Yang paling sinergis. Paling cocok. Untuk semua pemangku. Kepentingan ini. Untuk duduk bareng. Hasilnya adalah. Mereka. Membuat. Sekolah film mereka. KAVA. Korean Academy of Film. Something. Yang. Betul-betul. Serius. Mencari talent. Scouting. Di belakang layarnya. Jadi. Film maker. Mereka cari lewat film. Bukan berdasarkan Instagram ya. Bukan. Dan followersnya berapa banyak. Bukan. Terus. Orang yang sudah lulus dari KAVA ini. Langsung diberikan. Budget. Oleh. Para konglomerat. Untuk bikin film. Dan itulah lahir. Film maker. Film maker. Seperti Bong Juno. Pak Chan Wook. Sorry. Aku potong sedikit. Tapi berarti. Peranan si para konglomerat ini. Cuman. Chipin dong. Dia tidak ada. Maksudnya. Karena kan mereka tidak paham. Tentang perfilman. Ataupun percastingan ya. Kan. Maksudnya. Kan kadang. Biasanya. Kalau misalnya. Kalau kita merasa bisa membiayai. Ah. Aku gak mau diaya main. Kan ini uang aku. Ada gitu-gitunya kan. Kalau si Korea ini. Justru mereka. Benar fully support. The industry. Jadi mereka mengumpulkan uang mereka. Itu di venture capital. Jadi bukan pribadi-badi. Orang Indonesia kan. Kita kebanyakan. Personal ya langsung ya. Ya kita di Indonesia. Pembiayaan sebuah film itu. Biasanya. Private investment kan. Jadi kita datang ke orang kaya. Terus. Minta dong uang lu. Bikinin film. Tentunya mereka. Boleh gak yang main dia. Jangan. Boleh gak yang main istri gue. Atau siapa. Jadi involve ke. Produksinya juga ya. Karena personal. Tapi kalau misalnya film itu. Dikelola. Pendanaannya oleh venture capital. Ada secara profesional. Orang yang menangani. Membuat assessment. Sebuah proyek itu layak. Untuk diberikan dana apa enggak. Jadi. Yang dipilih. Apakah proyeknya. Filmmakernya. Aktornya juga. Legit ya. Jadi maksudnya. Bisa dibilang. Dengan payung-payung. Yang. Iya. Lebih. Betul. Ter struktur. Betul. Nah itu yang harus kita lihat. Jadi kalau misalnya. Kita ada yang bilang. Bahwa ini. Ancamannya. Film-film Korea. Atau drama Korea. Menguasai perfilman Indonesia. Enggak. Kita lihat aja mereka. Kenapa bisa. Capture their local. Dan sekarang global audience. Imagination. Jadi jangan cuma compare. Hasil akhirnya. Karena perjuangan yang mereka lakukan. Pun panjang. Sekarang mereka itu sangat. Dari awal mereka. Sudah sangat percaya. Bahwa yang terkuat itu. Adalah storytelling. Jadi mereka. Apa namanya. Invest in development. Development adalah. Masa dimana kita. Penggodokan skenario. Dan cerita. Jadi mereka. Produce. So many good scripts. Yang nantinya. Akan dijadikan film. Tentunya sudah punya modal. Lebih gitu. Untuk. Jadikan film. Karena ceritanya bagus. Skenaryanya bagus. Iya. Menurut aku juga drama Korea tuh. Banyak kayak relate sama orang Indonesia juga kali ya. Untuk masalah kasus-kasus. Percintaannya. Dibandingkan film Indonesia. Misalnya apa? Misalnya. Ketika. Regangan jatuh. Langsung liat-liatan. 60 shot datang. Itu kan sebenarnya berapa. Aku kok gak pernah ngerasain kayak gitu. Kamu gak pernah relate dengan sesuatu yang. Kamu cynical. Enggak. Astagfirullahaladzim. Kenapa bang? Kamu rasaannya maksudnya. Kerasaannya tuh mewakili orang-orang yang nontonnya tuh. Lupa gue sejujurnya lupa banget gitu. Lupa banget ya. 30 tahun lalu ya. Udah gak ada yang mayungin ya. Kapan hujan ya. Ada ojek payung biasanya. Iya maksudnya kalau misalnya orang bisa nonton film drama Korea. Film Korea. Berarti kan orang bisa relate sama ceritanya. Betul. Tapi bener-bener. Berarti kan film Indonesia ada satu hal yang kurang ya. Itu orang gak bisa relate gitu. Itu misalnya terlalu karakernya gak merasa orang. Ya gimana bang? Orang waktu itu aja. Lagi-lagi nih sebut saja dia desa gitu ya. Si desa ini ada adegan pelukan. Nanti netizennya nanya. Kak itu pelukannya di edit. Kak gak pelukan beneran kan? Aduh malih. Tapi jangan-jangan emang penonton Indonesia kayak. Zaman dulu penonton Korea. Dia kayak menganggap industri film Indonesia tuh masih yang kayak. Ah maunya lebih look up ke luar dulu gitu. Karya film Meret. Karya film Korea. Mereka lebih apresiasi dibandingkan. Film-film Indonesia. Harapannya sih sekarang udah gak kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya ngejadiin drama Korea. Tetap nomor satu itu karena si relate-nya itu loh kak. Dan mereka detail banget dari lokasi syutingnya. Bisa sampai jadi tempat wisata gitu. Tapi kalau misalnya. Tapi kan kalau kayak gitu berkaitan juga dengan strategi marketingnya juga ya. Maksudnya bisa sampai merajalela di satu dunia ini gitu. Tentunya iya. Maksudnya kalau orang suka bilang. Ini S3 marketing itu mungkin udah profesor kali ya. Maksudnya karena kan. Ya bedanya kalau Jepang kan mereka memang kayak dari saya untuk saya gitu ya. Produksi kayak lebih di dalam gitu. Jadi kayaknya bukan masalah juga. Bukan yang ambih buat jadi mendunia yang gimana gitu. Tapi banyak tetep banyak yang nonton. Fansnya tetep banyak gitu. Cuman aku ingat waktu itu kan banyak ya. Di Indonesia pun sudah mulai seperti Pretty Little Liars. Terus Gossip Girl. Maksudnya yang adaptasi yang dari judul luar. Terus sekarang kesini dan sekarang semakin banyak semakin banyak. Tapi waktu itu aku pernah jadi salah satu bukan fansnya drama Jepang atau Korea. Tapi aku malah mana coba? Cuba. Thailand. Jadi karena waktu itu mereka mengadaptasi dari Full House-nya Korea. Aku udah lihat tuh. Tapi aku suka. Nah yang kayak kamu tadi bilang. Mereka tetep dengan budayanya budaya Thailand tetep gitu ya. Maksudnya kayak walaupun cerita aslinya ada. Tapi kayak misalnya adegan kawinannya tetep adegan kawinan cara Thailand gitu. Terus tapi mereka menggambarkan artisnya tuh seperti apa. Pokoknya aku nyangkut lah intinya. Nyangkut dengan itu. Nah cuman salah satu cara marketingnya kalo si Full House ini. Ini kan Full House dari Korea terus abis itu diadaptasi ke Thailand. Yang main satu penyanyi, satu pemain sinetronnya sana gitu. Ucuh dan ya gak cakep sih sebenernya. Cuman gue jadi naktir karena karakternya aja. Nah cuman maksudnya dia bikin soundtrack. Tapi juga karena unggah-unggunya bener ke Koreanya. Ini kayaknya 5-6 tahun lalu kali ya. Aku lupa juga mungkin kalo temen-temen disini ada yang nonton juga. Boleh kasih tau di kolom komentar. Asik gak tuh engagement naik tuh pada fun. Bisa dipancing gitu bang. Biar gitu. Bisa kan bisa. Keren banget. Aku terpanang liat kamu. Iya kan. Emang gitu kalo host harus set 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 gitu loh bang. Jadi jualannya gak kerasa gitu. Padahal emang buat hook. Hook ya sih ya. Nah terus. Nah ini dia misalnya gini. Misalnya si penyanyinya. Dia nyanyiin soundtrack yang sama dari si Korea. Terus abis itu mereka promonya. Kalo kita kan promo bentuk kemana nih. Kemana ke. Lunga jam. Iya gitu-gitu ya. Yang pake pesawat kecil tuh kita udah deg-degan. Nih nyampe gak nih gitu kan. Kalo ini tuh mereka ke Korea bang. Nanti terus di Korea. Gue gak tau si gimmick apa-apa. Tapi yang jelas orang Korea tuh. Gitu-gitu. Sekurang dia tau apa nih. Pemain-pemain Thailand ini. Tapi beneran punya fans banyak. Dan penontonnya dalam waktu sebulan. Ini di Youtube ya ditayangin ya. Kayak official Youtubenya si Thailand ini. 100 juta. Viewers. Viewers sih. 100 juta viewers per episode. Tapi kok bisa sampe disambut gitu ya di Korea? Karena mereka marketingnya jualannya beneran. Jadi kayak contoh misalnya Pretty Little Liars. Terus kamu beneran ke Amerika juga gitu kayak. Mungkin kita dicuekin kalo disana gak? Mungkin. Itu aja tau juga. Jika tim marketingnya harus bagus banget gak sih. Masih aku kayak gitu. Nah tapi ini juga di Indonesia sudah mulai banyak yang marketingnya tidak kalah. Dengan mereka-mereka. Betul. Seperti desa KKN. Desa KKN. Desa KKN. KKN di desa penari. Iya kan? Gimana sih? Gue balik-balik deh. Gak bener kak. Betul. Jangan ingin gitu. KKN di desa penari. Oke itu dia. Menal ID 05 ini ya. Gak apa-apa. Gue gak sayang bikin judul. Saya harus mengingatkan kembali kepada teman-teman. Follow dulu. Follow dulu Instagramnya at MLD Spot. Kita juga ada di Spotify. Di MLD Podcast. Dan juga di Youtube-nya MLD Spot TV. Ih abang inget loh bang. Abis ini abang yang jadi host ya. Lagi dua ya. Iya boleh. Dan jangan lupa di subscribe. Nyalain juga notification bell-nya. Jadi biar gak ketinggalan sama berita-berita terbaru dari MLD. Nah. Kembali lagi ke. Kemana tadi gue baliknya ya. Hilang nih tulisan gue. Kamu sih. Cerita di KKN di desa penari. Ya Allah Tuhan. Apa sih judulnya kenapa kembali kembali kembali? KKN di desa penari. Yes. Makanya gue gak kepilih kayak jadi hantu disana. Iya dong. Salah-salah dulu judulnya. Kepilihnya jadi hantu gitu. Antusiasmenya kan udah ke-buildnya tuh dari 2019. Karena tertunda. Itu dari Twitter juga tuh awalnya. Oh karena si apa thread. Simple mania. Ceritanya itu tadi. Jadi orang udah tau tentang. Tapi emang filmnya dibikin gara-gara itu kan. Gara-gara ceritanya udah booming duluan. Udah viral duluan. Nah jadi kan ini ngebantu buat si filmnya juga udah terpatah gitu. Dan 2019 udah mau tayang gak jadi. Terus akhirnya tayang 2022. Iya ketunda 2-3 kali. 2 tahun kalau gak salah ketundanya. Eh 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Gimana cara kamu sebagai pemain ngambil kesempatan. Maksudnya kayak ada apa ya. Apa sih gue mau nanya apa? Kalau aku juga gak maksudnya. Paham kan gue suka nih. Kesempatan kalau misalnya. Film KKN itu diambil kesempatannya. Sebenernya lebih sama PH nya kali ya. Kalau pemain sebenernya dapet kesempatan. Untuk memerankan si karakter-karakter. Yang ada di cerita KKN di desa penari itu. Jadi kayaknya memang udah beruntung aja sih. Dengan orang yang dapet cerita yang udah viral duluan. Terus berhasil difilmkan. Dan si hype nya tuh gak ilang. Walaupun di hold hampir 2 kali. Kayak justru malah mungkin makin penasaran kali ya. Berapa totalnya kemarin yang penting? 9 juta something sih kayaknya. Juara sih. Iya itu. Karena relate itu kali ya Bang ya. Karena aku juga kurang lebih suka naik gunung kan. Jadi cerita-cerita seperti itu tuh. Memang. Indonesia banget. Banget-banget kedenger gitu banyak gitu. Kalau di gunung gak boleh ini. Gak boleh itu. Banyak adat istiadat yang blablabla. Kenapa kamu dilarang-larang tapi kamu suka naik gunung? Itu kayak topik yang sangat berbeda ya. Saya mau suka. Tiba-tiba lo memparkannya gitu. Iya. Jadi aku lebih ke. Aku beruntung aja diajak ke proyek KKN. Untuk meranin salah satu karakter. Di cerita KKN di desa penari itu. Gitu. Kalau menurut Bang Joko gimana untuk KKN di desa penari? Bagus. Bagus. Aku nonton. Pengen nonton lagi nanti yang. Iya. Empat jam. Tiga jam. Oh tiga jam. Lama sih. Empat jam. Itu kayaknya dua jam nari doang. Wah. Gitu. Ya Allah pegel banget kan. Nari Jawa lagi. Iya kan? Iya lagi. Nah kalau ini sekarang kan film Indonesia itu. Ya ya udah beberapa tahun terakhir. Engagement sama penonton jadi lebih mudah. Karena kan kita promosi dan segala macem. Semuanya pakai social media gitu. Mau nge-review. Yang nge-review juga unik-unik ya Bang ya. Kayaknya. Kayaknya tuh udah. Bisa pintar. Udah profesor banget di perfilman gitu kayaknya. Tapi sometimes kalau review film tuh jadi bias juga gak sih? Karena opini pribadi. Iya masa sih? Menurut aku mereka pintar banget. Iya tapi maksud aku lebih ke itu gak objektif banget. Kayak cuman dari penilaian pribadi. Jadi kayaknya buat temen-temen yang suka liat-liat review film. Mungkin nonton dulu baru setelan review boleh dibaca. Cuman kayak kalau ada keinginan nonton tetap nonton aja dulu. Jadi karena penilaiannya pasti berbeda gitu. Tapi emang orang tuh segitunya gampang terpengaruh dengan review gitu ya? Tentu saja. Menurut kamu gimana? Kalau aku orang yang baca review-nya malah masa sih gitu kalau aku. Iya. Oh kamu harus bikin YouTube channel namanya masa sih review. Oke terima kasih Bang. Nanti saya catut ya. Aku udah dibikin. Ya kamu menanggapi review-review. Jadi kalau misalnya udah review kamu ini. Masa sih begini? Bener, bener, bener. Boleh, boleh, boleh. Jangan dipikin ya Meldi itu buat gue. Awas ya? Gue, gue. Dan Yusita Nugraha. Jangan, jangan buat kamu. Jangan, jangan. Terima kasih ya Bang. Nanti aku. Bukan masa sih Bang? Masa sih Bang. Aku yang ingin aku. Bukan yang review. Jadi kalau misalnya sekarang tapi apakah itu juga yang jadi pertimbangan produser zaman sekarang? Kalau followersnya berapa nih gitu? Karena maksudnya somehow para pemain ini juga jadi kayaknya tuh kesannya adalah ujung tombak bagi promo. Kalau misalnya followers lo sedikit berarti ini film gak laku gara-gara lo gitu. Aku suka banget nih sama pertanyaan ini nih. Tolong dijawab dong Bang Jokowi. Makasih ya. Suka banget karena ini bener-bener nyangkut di setiap kayak project. Lumayan jadi concernnya mereka gitu. Kurang lebih. By the way ini kita ngomongin produser film apa produser non-film? Film juga ada yang seperti ini. Kayaknya sekarang jaman sekarang gitu semua gak sih? Masa sih? Iya OTT pun. Kalau misalnya followers lo berapa? Oh gitu. Karena kalau yang dari aku tahu maksudnya orang-orang yang aku kenal, cine-cine yang aku kenal itu gak pernah meng-casting film ya. Untuk film nanyain follower gitu. Kayaknya enggak ya. Oh kalau temen-temen abang enggak? Kalau yang enggak temen? Nah. Itu dia. Jadi takut sebenernya. Pancing-pancing. Iya kalau misalnya. Karena gini. Ada satu fakta yang gak bisa dibantah. Bahwa di Indonesia itu belum ada yang household name siapapun ya. Mau itu kru film, sutradara, penulis, aktor, produser semuanya itu gak ada yang bisa jadi household name. Dimana ketika orang melihat namanya ada di poster orang langsung pengen nonton. Itu masih belum ada. Jadi walaupun dia punya social media followers yang banyak, belum tentu followernya mau nonton. Terbukti dari banyak sekali orang yang punya follower di social media banyak banget puluhan juta. Jadi pemain film, banyak juga film yang vlog. Jadi kan bukan salep yang main ya. Itu bisa dibilang suatu kebodohan. Karena gini. Kalau misalnya masih ada orang milih pemain berdasarkan follower social media. Itu sebuah kebodohan sih. Berarti lebih baik pelihat skill. Perlu dilangi, itu sebuah kebodohan. Nanti di echo ya. Bodo, bodo, bodo. Karena ya gak ada jaminan sebenarnya. Gak ada jaminan. Ya kan yang jaminanmu tuh cuma... Oh kok, Brad? Oke. Bayar-bayar. Orang juga tau lah yang jaminanmu tuh apa. Nanti kalau misalnya yang bayar merek lain tetap... Tapi gini yang... Yang jaminanmu tuh cuma... Karena bener maksudnya kalau dari... Ayo dong postin jam segini ya. Gitu. Apaan lagi disini kesempatan. Kadang-kadang kayak... Kenapa kamu ngatur-ngatur lapang ke aku? Kadang-kadang aku tuh tertekan gitu rasanya. Cuma maksudnya... Sering juga mau yang siapa-siapa-siapa ngepost banyak... Followersnya banyak juga. Ketika lagi promosiin... Sebuah produk ataupun sebuah... Film gitu ya. Enggak cumannya berbeda ya kak? Beda. Beda sama waktu lagi bilang... Aduh kukaku berdarah. Ya Allah kak kenapa, kenapa kak? Beda-beda gitu. Harusnya... Aduh kukaku berdarah. Makanya nonton film dong gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya bisa gitu-gitu ini ya. Nah terus kalau misalnya... Kamu dan abang... Kalau misalnya tahu... Misalnya film kamu tuh serius kamu... Tayang terus dibajak... Diseberluaskan di sosmed gitu. Itu... Mengkhawatirkan atau tidak? Sama khawatirnya dengan film di bioskop dibajak... Atau... Atau malah itu menyokong... Makin lakunya... Seperti contohnya Layangan Putus kan... Katanya kemarin banyak di... Banyak putus dia... Putus-putus kemana-mana dia. Oh iya. Bang ya dia ya. Ya itu kan maksudnya kan banyak yang bilang... Oh gara-gara dibajak makin laku gitu. What do you think? Film kamu dibajak gak? Aku banyak lagi ya. Tapi... Tapi laku. Tapi makin laku gitu. Kalau menurut aku sih... Makin laku sih. Banyak juga film yang dibajak... Tapi gak laku. Jadi again itu sama kayak... Memilih... Memilih... Pemain yang... Follower media sosialnya banyak. Jadi gak... Itu bukan jaminan sebenarnya. Beberapa kasus works... Ada beberapa film yang dibajak dan ke... Ke... Apa namanya itu? Kebetulan. Cari... Susah bahasa Indonesia. Susah sekarang. Pake bahasa batak kalau itu. Kayak betul. Cuma beneran ada ya kebetulan. Kira-nya dia bahasa lah. Kebetulan laku. Jadi orang mengira... Oh biar aja dibajak. Nanti juga tambah laku. Jadi gak ada jaminan juga sih. Tapi yang pasti kan... Pembajakan itu merusak industri. Betul. Tapi yang dikejar tuh berarti viralnya. Penonton banyaknya apa. Pokoknya apa sih? Bingung aku tuh. Gimana? Banyak... Ada juga film yang viral di sosial media. Tapi orang gak nonton. Nah makannya. Jadi kan kadang-kadang Bambang bingung gitu. Gimana sih mau lo gitu. Jadi yang paling penting sekarang berdoa sebenarnya. Doa guys. Itu dia. Kalau doanya kuat, aku filmnya. Betul. Kalau... Prolusernya... Dinda kan berdoa pasti. Iya luar biasa sih. Aku juga baru mengalami konsep marketing yang seperti itu. Berdoa. Berdoa. Dan laris gitu. Kayak... Minta dong doanya apa. Iya lagi. Nanti ya Bangnya kalau misalnya ketemu lagi sibuk soalnya. Iya iya. Bahasa Indonesia. Nanti aku coba... Aku tuh jinginin bataknya apa ya. Biasanya susus-sus gitu. Iya sih. Tapi kalau misalnya aku boleh... Jangan ngomong ditakuti lagi gue emang loh sih. Kalau merepet-repet ke situ pengen merepot hidup kita. Ditintetnya gitu. Aduh takut banget nih. Saya tuh gampang kepancing soalnya. Pengen ikutan. Tapi aku pengen balik lagi ke... Yang masalah. Kedesa. Drama Korea sih. Karena si drama Korea tuh sekeran itu. Impactnya di industri film. Kayak banyak dijadiin kiblat juga kan Bang. Untuk... Eh pengen romesnya nanti kita pengen bikinnya kayak drakor-drakor gitu. Eh nanti baju kostumnya pengen drakor-drakor gitu. Bilang sama yang bikin. Ciumannya orang Indonesia sama ciumannya orang Korea. Lebih enak dilihat orang Indonesia. Perbedaannya apa? Coba pengen tau. Ya Allah Bang. Eh dulu tuh aku tuh adalah penggemar drama Korea. Ciumannya Indonesia. Oh bukan ya. Maaf 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 maaf. Gak gitu. Aku suka. Tapi gak tau kenapa. Kalau orang-orang suka tuh aku jadi kayak. Ah suka gitu. Iya gitu. Gitu kan. Makanya abang gak suka aku kan. Karena aku banyak-banyak suka. Oke lanjut. Apaan ini dong kayak gak? Lanjut-lanjut. Beda bo. Kalau misalnya orang tuh ciuman tuh kayak gak gayu bersambut gitu loh. Kalau Korea. Kayak cuman nempel. Hap-hap-hap gitu. Gue kayak. Maksudnya. Gitu aja udah baster. Mau aku jantohin Bang. Gak kesih. Takut ya? Aku jantohin nih. Cuman nempel doang Bang. Oh berarti itu bikin orang lebih penasaran gitu gimana? Enggak. Kamu kayak. Pengen gue ojarin deh. Gitu. Wah maksudnya kayak. Mungkin gara-gara gitu. Aduh aku lebih kebanyak ketawanya. Makanya kalau kamu bilang itu relate kayak gandengan terus liat-liatan. Ya Allah pas udah ciumannya kayak udah gini doang nempel gitu kayak. Kalau orang Indonesia? Kenapa orang bisa aduh gitu. Kalau film Indonesia? Ciumannya? Saya sih waktu itu. Kayaknya lebih. Lebih ada kesinambungannya gitu. Ya Bang masa ada sih orang ciuman. Cuman. Terus dia gak ada pergerakan gitu kayak. Aku tuh pengen nanya. Ya Mbak kamu ciuman gimana gitu. Mungkin begitu. Mungkin disana begitu kali ya Bu. Custumnya begitu iya. Tapi satu yang katanya. Aku kan belum merangka Korea nih. Tapi katanya di Korea tuh emang gitu. Gendong-gendongan kayak di dramanya. Dia belum merangka Korea. Coba MLD kirimkan. Tolong. Cuma buat observasi kayak gimana ciuman disana. Nah betul. Tapi gue gak mau Bang. Berarti kalau kamu nanti main film Korea. Ada gancuman. Tagnya bisa 30 kali. Saya ajarin dulu. Nyosor terus gitu. Gue ajarin dulu. Salah no. Gini lo gitu. Ya gitu. Gimana coba? Jadi tadi pertanyaan apa ya? Jadi aku tuh. Jadi aku tuh kayak pengen tanya. Kalau di Indonesia itu. Bisa udah ada atau udah mulai gak sih. Kayak industri yang tim di belakang layarnya. Untuk nge-create kayak. Cari potensi talent yang bagus-bagus gitu. Di luar sana. Atau nge-create produksi dari skrip mungkin. Dari lokasinya yang. Emang semua kepala. Belakang layar tuh ngumpul. Dan mencari yang terbaik gitu. Kita kurang SDM. Perfilman Indonesia nih. Oh gitu ya. Di depan dan belakang layar. Jadi bisa dibilang kalau kurang SDM. Masih itu-itu aja gitu ya. Yang oke. Jadi kita tuh kalau misalnya mau shooting sekarang tuh rebutan kru. Apakah rebutan director fotografi, rebutan art director. Rebutan location manager, rebutan telco. Jadi karena pendidikan kita belum cukup menghasilkan SDM untuk perfilman. Industri perfilman. Jadi banyak yang masuk industri perfilman itu tanpa dibekali oleh skill. Sehingga ya impactnya tadi itu. Mungkin craftsmanshipnya kurang kuat di perfilman kita. Karena memang SDMnya masih kurang. Jumlahnya ya. Jumlahnya aja kurang. Apalagi kualitasnya. Kemarin ada perdebatan di Twitter. Ada yang bilang bahwa SDM Indonesia di depan dan di belakang layar kurang. Terus dia di bash, diserang. Mana mungkin aktor kurang. Kan banyak tuh lulusan teater, sanggar. You name it gitu. Faktanya memang kurang. Pemain film Indonesia itu kurang. Kalau kita lihat. Kurang dicari atau kurang wadahnya untuk. Kurang pendidikannya. Jadi kurang jumlahnya. Kuantitasnya sih kurang. Karena misalnya banyak pemain film. Tapi karakternya mungkin kan gak cocok gitu. Betul. Iya kan. Orang-orang yang punya skill misalnya. Tapi kan tidak bisa memarankan semua karakter. Apalagi sekarang karakter kan di jaman sekarang. Satu karakter yang memiliki etnik grup tertentu. Misalnya tidak boleh diperangkan lagi orang dari. Gue memperbeda harus dia gitu kan. Itu carinya juga susah. Jadi. Yes memang mungkin ada indikasi bahwa. Ada pertambahan SDM di belakang, di depan layar. Tapi masih kurang. Disebabkan karena. Lembaga pendidikannya kurang. Oh. Gitu. Kamu mau bikin sekolah film gak? Adinda Thomas Film Academy. Waduh kayaknya aku masih harus belajar deh Kak. Adinda Thomas Film School ATFS. Wah bagus banget lagi. ATFS. Apa iya? Bisa-bisa. Sekolah dimana? Sekolah dimana? ATFS. Masuk. Masuk di Masasiman. 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 Di review sama aku. Iya. Menarik banget. Tapi kalau misal. Apa? Sekolah film Ayu Sita Nugrahan. Nanti belajarnya ciuman aja. Boleh gak sih? Itu kan maksudnya. Enggak dong. Kenapa sih? Enggak. Aku abis ini kalau ciuman di green screen. Aku udah gak bisa lagi. Sorry. Jadi sama green screen? Iya gak ada. Iya jaman sekarang kan susah ya. Udah susah. Udah banyak yang gak mau ciuman soalnya. Ini kenapa sih? Cowok-cowoknya. Cowok-cowoknya? Karena? Enggak aku ngarang banget. Nah tapi kalau misalnya. Kalau misalnya gini. Ada sekarang kayaknya penontonnya pun juga jadi pada berpikir bahwa. Oh yang ini dia. Yang ini apa. Ya ini mainstream banget gitu. Atau terus. Oh kalau ini anak film banget. Ini anak sinatron banget gitu. Tapi sekarang kan kayaknya udah mulai balik-balik ke collab itu tadi ya. Maksudnya banyak kok yang main sinatron. Aku pun masih main dua-duanya kok gitu. Cih. Terus habis gue ngarik nafas ya ada efeknya. Duitnya banyak. Iya bener. Itu namanya realistis. Iya kan? Gak cuma maksudnya. Emang kalau masih ada gak sih gap itu sebenarnya. Kalau dulu kan ada sempat ada pembicaraan. Ah gue gak mau main sinatron nanti gue gak dipakai lagi di layar lebar gitu. Dulu sempat ada kayak gitu. Kamu menjamani gak? Iya banget lagi. Ada. Emang gitu? Kayaknya di tahun 2013 gitu masih kayak gitu. Produsen gak mau? Ada initiate dari siapa juga gak tau. Iya iya. Kayak susah aja gitu loh untuk masuk ke industri film gitu. Gitu dan. Begitu juga sebaliknya gitu. Jadi kayak. Emang. Kalau aku soalnya pribadi kayak balik lagi. Mau sandiwara radio kayak. Mau sinatron. Mau apa itu. Wadahnya. Sandiwara radio gimana? Iya gak sih. Iya gak sih. Acting kan acting aja gitu. Maksudnya. Sandiwara radio. Aku pernah bang. Pernah dulu. Waktu di tracks. Kalau misalnya lagi Ramadan tuh suka ada sandiwara radio. Di malam Jumat itu ya? Oh bukan deh. Malam Jumat kan setadar lagi dikurung. Gimana dinda. Maaf kebanyakan mainan hantu. Ya maaf kebanyakan mainan hantu deh. Ya maaf maaf. Aku mau cari cowok yang lain gak? Gitu ya? Gak hantu gitu. Iya gitu bang. Emang bener ada perbedaan maksudnya. Dan itu jadi menciptakan klasifikasi juga di penontonnya apa? Sebenernya itu tuh sebenernya cuman. Kalau. Momok pembicaraan dibikin sama orang-orang aja. Again kalau dari sinetron yang aku kenal. Kita tuh selalu mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan. Untuk mendapatkan aktor dari mana saja. Mau itu dari sinetron. Mau itu dari FTV. Kalau misalnya ada suatu proyek. Kita biasanya kan mengundang untuk casting. Yang kira-kira cocok gitu diundang. Dan itu gak melihat dari mana latar belakangnya. Beberapa kali malah aku ketika bikin film itu. Kita jemput bola. Dulu waktu syuting permukatan aja. H6 itu kita ke Banyuwangi kan. Kita mengundang. Jadi kita open audition. Siapapun yang membaca Whatsapp. Yang menyebar itu dipersilakan datang untuk walk-in. Casting. Open casting gitu jadi. Open casting. Dan akhirnya beberapa kita dapatkan. Satu dia guru agama. Yang jadi temannya Kiki Narendra. Afrian. Terus satu pemain lagi. Dia adalah driver ojek online. Juga dapat peran yang sangat signifikan. Di permontan aja H6. Terus satu lagi dia adalah. Tukang pijit. Ibu-ibu. Dia jadi dukun beranak. Dan gak pernah sama sekali mereka main film. Jadi. Enggak sih kalau dari. Nanti gak ada kubu-kubuan kayak gitu ya sebenernya ya. Sebenernya gak ada. Tapi mungkin di sebagian. Kelompok yang aku gak tau. Aku juga pernah dengar seperti itu. Tapi di lingkungan. Kan sekarang ada asosiasi ya. Ada asosiasi. Sutradara IFDC Indonesian Film Daratars Club. Ada beberapa asosiasi. Produser. Seperti Aprofi. Avi gitu tuh. Enggak sih. Gak ada sih. Mungkin yang di luar itu. Mungkin masih terjadi. Tapi. Kalau kayak gitu tadi kan. Ibaratnya berarti serandam itu ya. Siapa aja bisa. Kalau. Maksudnya semua. Semua bisa main gitu. Tapi. Ada. Ada. Formula yang dilihat sama abang dong. Maksudnya untuk kayak. Oh dia potensial untuk main gitu kan. Kebetulan aku kalau misalnya bikin film. Selalu. Mengaudisi orang langsung. Ngeliat langsung gitu bang. Aku langsung. Nggak dikasih orang casting gitu. Untuk memilih. Biasanya. Kalaupun ada casting director. Barang gitu. Tapi aku prefer untuk. Kenal orangnya dulu. Biasanya interview. Ngobrol. Jadi bukan interview kamu dari mana. Nama kamu siapa. Enggak. Tapi. Coba nangis. Coba ketawa. Coba. Enggak gitu ya. Nangisnya di up lagi ya. Nangisnya dari sisi sini dong air matanya. Bisa ngobrolin topik. Jadi. Yang aku cari. Biasanya kalau misalnya. Meng casting. Itu yang pertama. Orangnya harus. Harus humble. Karena kalau di humble. Dia bisa menempatkan diri dia. Di perspektif orang lain gitu. Put. Herself atau himself. In other people's shoes. Jadi dia punya perspektif yang lain. Bisa masuk ke karakter. Kalau orangnya self-centered. Egois. Semuanya tentang dia. Diva. Quality gitu kan. Susah ya. Jangan gitu Dinda. Iya bang. Aku gak gitu deh bang. Sungguh. Jadi dia bisa. Jadi susah untuk masuk ke. Karakter orang lain. Tuh. Satu hamper. Personalitinya banget ya. Yang dilihat berarti. Baru ke skill. Satu harus. Cerdas. Jadi. Cerdas karena. Kalau kita memberikan brief. Kalau dia cerdas. Dia bisa mengembangkan. Brief itu menjadi sesuatu yang lebih real. Lebih compelling. Dua hal itu yang paling utama sih. Jadi kalau misalnya. Dia orang yang humble. Terus cerdas. Terus. Yang. Belum pernah acting. Juga bisa. Diberikan ini. Bisa diberikan arahan. Makanya aku. Senang banget. Shooting sama non-actors. Yang belum pernah main film. Aku belum pernah lo bang. Makanya. Yuk. Jadi orkester hantu. Oh iya. Karena itu lebih gampang. Maksudnya kayak. Wadah. Wadah yang masih kosong. Diisi baru lebih. Karena kalau orang. Udah terbiasa acting. Kadang-kadang kita susah mengarahkan. Karena. Buat gue begini acting gitu. Padahal yang dibutuhkan. Siapa bangang gitu bang? Aku sih belum pernah ketemu. Oh iya. Kok tapi emang bisa menyebutkan. Ada hal seperti itu bang? Aku denger-dengar. Oh denger-dengar. Tapi kalau denger-dengar kan. Belum ada bukti nyata. Jadi. Gimana tuh buat. Makanya aku tarik lagi deh. Aku tarik lagi. Daripada di bass ya. Spill dong. Spill. 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 Aduh. Gak lama gue di blok nih. Kayaknya bang Joko nih. Udah nih ya. Ayu. Apa sih Ayu? Langgu gitu. Nanti kalau misalnya. Kita balik lagi ke. Omongan. Tentang marketing filmnya gitu. Ada gak. Masih ada gak yang. Menurut Bang Joko. Untuk mempromosikan film tuh. Masih relate sampai sekarang. Maksudnya bukan hanya. Sekedar mengandalkan. Social media para pemain ya. Iya. Ya kan. Katakanlah ceritanya. Pemainnya ada lima. Masing-masing. Followersnya lima juta, lima juta, lima juta, lima juta. Dia ada dua puluh lima juta gitu. Terus lo expect penontonan dua puluh lima juta gitu kan. Enggak ya gitu kan. Maksudnya kan. Dulu ada yang bilang kayak gini. Kita kalau bikin film itu harus temanya yang sangat ini. Dekat dengan populer di penonton gitu. Yang recently terjadi gitu. Kita harus bikin film tuh tentang anak SMA. Bayangan. Anak SMA di Indonesia berapa gitu. Begitu kan. Makanya aku bilang. Udah bikin film tentang nasi. Eh semua orang emang ke nasi di Indonesia. Pasti laku. Ternyata kan gak juga gitu. Jadi. Kalau kita ngomongin. Moda marketing. Yang works di Indonesia yang zaman sekarang itu. Yang masih relevan. Sebenarnya agak sulit untuk. Dipinpoint ini. Atau ini gitu. Karena. Begitu kita bikin film. Kan kita harus melihat film ini sebagai produk. Dan. Tim marketingnya. Kebetulan aku. Selalu jadi head of marketing. Dari semua film yang aku setelah dari. Jadi kayak. Penghabis Setan. Gundala. Permataan Aja Anam. Satan Sleep. Penghabis Setan 2. Itu aku jadi head of marketingnya. Selalu kayak. Filmnya. Bahkan sebelum filmnya jadi. Sebelum project film itu dibuat. Aku harus. Tahu. Mengkomunikasikan film ini sebagai apa. Apakah sebagai film horror yang apa. Film drama komedi yang apa gitu. Jadi ketika kita tahu. Bagaimana. Kita bikin assessment sama produk kita. Film kita ini. Kita tahu cara mengkomunikasikannya. Baru kita tahu tuh. Marketing atau promotional itemnya. Apa yang bisa kita lakukan. Nah. Kadang-kadang kan. Orang. As simple as. Mereka mengira. Kalau misalnya didukung oleh. Pemain mereka yang followernya. 50 juta. Pasti penontonnya 50 juta. Ternyata kan enggak. Berarti mungkin mengkomunikasikannya yang salah. Dan itu juga. I learned the hard way ya. Maksudnya ada beberapa kali. Didn't work. Untuk marketing sebuah film yang aku kerjakan. Karena memang. Assessment terhadap film tersebut. Dan bagaimana cara mengkomunikasikannya. Mungkin enggak sinkron. Tapi memang berarti setiap proyek. Juga enggak bisa disamaratakan. Ya enggak bisa. Benar-benar. Benar-benar kayak. Punya karakternya sendiri-sendiri. Untuk dijual ke publik ya gitu. Sekarang ada yang bilang. Platform social media. A. Kalau misalnya viral disitu. Pasti laku. Tergantung jenis filmnya. Ada film yang memang secara materi. Enggak bisa viral di social media. A. Tersebut. Tapi kalau. A kan. Enggak. A tiktok. Oh tiktok. Oh spesifik lagi. Kayak kaget gitu dikit. Belum-belum goyah. Tapi kayak bentar lagi goyah. Cuan. Tapi kalau kamu sendiri. Sebagai pemain. Kamu. Karena kan. Isu tentang. Bukan isu ya bo. Kenyataannya begitu gitu. Maksudnya. Produser. Followersnya berapa gitu kan. Masih ada. Mungkin sekarang udah mulai berkurang. Karena mereka pun sekarang sadar. Kayak. Enggak ngaruh deh. Tapi. Itu sempat. Mempengaruhi kamu enggak. Dalam. Berkehidupan di social media. Kayak. Apakah kamu jadi. Sehari tujuh kali ngepost gitu. Atau. Gimana. Kayaknya berat sih Kak. Sehari tujuh kali ngepost ya. Kayaknya gitu banget. Kayak itu affecting kamu apa enggak. Sempat ya. Sebenernya mulai jadi ini sih. Pembahasan tentang personal branding. Di social media itu penting banget. Jadi kayak. Harus lebih terfokuskan gitu. Kayak mau bahasnya tuh. Nunjukin. Konten apa nih. Yang pengen kamu publish. Di social media. Sementara bedanya. Kita sama pemain di luar negeri. Itu kan mereka ada publishes ya. Benar. Mereka punya publishes dan punya PR. Iya. Jadi kalau kita kan benar-benar sendiri gitu loh. Nge-create. That's true. Itu salah satu. Salah satu yang. Juga jadi kendala. Mungkin banyak orang yang ngerang-ngerang sendiri. Kita gimmick aja yuk. Hidupnya gimmick. But sometimes jadi organik juga gak sih mas. Bang untuk kayak ngasih tau. Ini karakter si orang ini. Emang kayak gitu. Kalau mau dilihat dari. Sosial medianya udah kayak CV aja gitu jadinya kan. Iya. Nah yang susah tuh yang harus konsistensi. Menjaga konsistensinya. Harus terus-terusan gitu. Kalau udah oke engagement yang. Bikin kue. Naik nih. Besok bikin kue terus ya gitu. Itu yang akan jadinya. Gak diri sendiri lagi gitu. Ketika. Coba untuk terus-terusan. Terus-terusan harus gitu. Jadi aku sih bukan orang yang bisa keep up. Untuk harus posting setiap hari gitu. Harus nunjukin pribadi tiap hari. Atau nge-branding diri sendiri. Setiap hari di media sosial. Agak keganggu ya mental aku jadinya gitu. Kalau untuk kayak gitu. Jadi aku ngerasa. Si sosial media memang jadi sebuah. Apa CV untuk menunjukin karakter aku sendiri. Cuman tidak menjadi sebuah. Harus-harus-harus. Selalu-selalu setiap hari gitu. Tapi bener gak sih bang. Kalau misalnya. Dilihat dari orang belakang layar gitu. Kalau si. Ya itu misalnya kita sebut aja Instagram. Atau sosial media Twitter gitu. Itu tuh udah jadi kayak CV-nya si. Si talent gitu. Ada bener ya. Ada bener ya. Jadi suka di cek dulu nih. Gimana sih dia karakternya gitu. Social media wise. Kalau aku sendiri tentunya. Ya. Kalau kita bikin film. Karakter yang pertama kali ditulis di. Skrip itu kan. Umur. Terus. Space. Apa namanya. Trade karakter fisik. Apakah ada orang yang tinggi apa-apa gitu ya. Oke. Jadi tentunya. Dilihat di Instagram dia. Atau sosial media lain. Oh iya nih. Sesuai nih sama yang kita butuhkan gitu. Ethnicity-nya. Apa segala macam. Usia. Dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lihat. Kalau misalnya postingannya. Di feed tinggi pas di story pendek. Karena dia pakai lensa setengah. Oke lanjut. Bukan. Walaupun. Enggak kita jadikan kayak. Oh. Kalau misalnya dia seperti ini. Berarti kita gak boleh. Tapi kadang-kadang. Kan kita pengen tau. You know. Karakter. Orang yang akan bekerja dengan kita. Sama halnya kayak perusahaan lain aja gitu. Kalau misalnya. Tidak-tidak storynya marah-marah gitu. Marah-marah gitu ya. Kita pusing ya. Kalau syuting nih. Orangnya marah-marah mulu. Iya. Gitu-gitu sih. Berarti benar juga jadi. Salah satu penilaian berarti ya. Bah. Tapi gak. Aku kan kalau aku postingan. Not a deal breaker gitu. Postingan aku kan ini berdoa. Makanya aku suka banget sama kamu. Iya kan. Kan tadi kan marketing doa kan. Betul. Baik. Benar. Karena marketing film itu. Tidak ada. Tipe. Atau moda marketing film. Yang bisa. Memastikan sebuah film itu bakal laku. Karena kalau misalnya ada. Formulanya. Sebuah film akan laku. Kalau cara marketingnya seperti ini. Udah laku semuanya. Film Hollywood gak ada yang flop. Mereka kan jago-jago. Iya. Marketing agency-nya. Berapa itu bayaran berapa juta dolar. Yes. Kalau kita kan pakai. Thank you. Thank you. Boleh gak? Tolong dong post. Gitu. Gitu lah. Iya sih. Sabar ya. Kita semua. Kita bisa. Iya kita bisa. Boleh gak kita berdoa sekarang. Pegangan. Iya. Mari kita berdoa. Kami memohon. Agar semuanya diberikan kelancaran. Ini bener loh. Bener. 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 Bener gitu. Biar. Kayaknya tuh ada titik terang. Aku udah mulai melihat cahaya. Mau mati. Mau mati. Seksi. Seksi kan. Daging banget nih bang. Pembicaraan kita daging. Dan disini sekarang ya. Pembicaraan daging banget. Ini siapa yang menginisiasikan sih? Bang ya? Enggak mungkin. Di twitter. Hari daging bukan? Sebelum kita lanjut. Ke gosip-gosip yang lebih hangat lainnya. Cia ya lah. Kayak ada aja gosipnya. Aku masih mau mengingatkan. Sama temen-temen semua. Untuk follow semua social medianya MLD. Instagramnya ada MLD Spot. Dan di Spotify ada MLD Podcast. Dan di Youtube channel kita ada MLD Spot TV. Jadi jangan lupa nyalain. Di subscribe. Nyalain notification bellnya. Biar kamu selalu terupdate. Dengan kisah-kisahnya Joko Anwar. Kisahnya Adina Thomas itu semua ada ber-episode-episode abis ini. Jadi kita akan fokus ngomongin di Bang Joko. Terus buat 10 episode ke depan. Ada yang mau curhatin gak Bang? Kira-kira. Kamu dulu coba. Panjang dulu. Bisa dua season. Katanya udah lama gak ada yang pegang-pegang. Apa? Lama gak ada yang pegang-pegang. Kayak gitu dong. Iya, iya. Tapi kalau kita lanjut lagi soal perfilman di Indonesia. Kalau menurut Abang sama menurut Dinda. Kalau kamu sebagai pemain. Abang tentunya sebagai produser dan sutradara. Yang sebenarnya selain faktor-faktor tadi ya. Maksudnya kayak SDM dan lain sebagainya. Abang ngeliatnya kalau pemain tuh harusnya ningkatin apanya. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau dari pemain menurut kamu harusnya. Kita tuh dikasih wadahnya. Kita, saya host disini. Saya buat pemain. Buat pemain apa gitu. Kayak yang harusnya ditingkatkan. Supaya kita sama-sama bisa memajukan perfilman di Indonesia. Dari produksi, dari sutradara. Iya, iya, iya. Oh jadi aku dulu nih Bang. Iya. Oke, pressure. Kalau aku sih kayaknya. Karena pengalaman aku di industri film belum terlalu banyak. Cuman pengalaman aku beberapa proyek. Kayaknya paling utama yang dibutuhkan tuh. Untuk kreatifnya tetap terjaga. Waktu istirahat mungkin ya Bang ya. Iya, itu waktu istirahat sama concern tentang perjalanan lokasi dari. Misalnya kita di luar kota atau di luar negeri gitu. Jarak dari lokasi pulang ke tempat istirahat. Sampai waktu istirahat totalnya. Sehingga kita akan mulai bekerja lagi. Itu yang kadang-kadang suka miss tuh. Atau lepas pas di lokasi. Mungkin terjaga seminggu. Udah gitu lepas. Dan menurut aku manusia juga akhirnya ketika dihajar. Dengan kondisi fisik dan kerja yang kurang maksimal. Akhirnya kreatifnya tuh kurang juga gitu. Tapi ya itu baru beberapa pengalaman produksi yang aku alamin aja sih. Jadi pola kerja ya. Pola kerja sih Bang. Kayaknya itu yang bisa mendukung mungkin talent-talent yang lainnya juga. Kefresan mukanya tetap terjaga. Terus juga hafal dialog. Dan lebih ke fokus. Kenapa kamu liat dia hafal dialog? Emang dia kalau main film gak hafal dialog? Enggak, maksudnya aku butuh pemilihan. Dengan gak sih Kak? Kayak itu maksudnya lebih ke hati aku teragam. Aku pakai proktor aja sih. Wah, bisa ya Kak? Berbera sih. Iya kayak gitu sih sama diskusi. Yang lebih apa sih. Karena kadang ada juga yang di lapangan tuh kita gak bisa terlalu ngobrol langsung maunya apa gitu. Kayak harusnya. Dengar sutradaranya. Betul, betul. Itu akhirnya kayak sebagai pemain. Kalau dari aku kan ini pengalaman aku aja ya Bang. Aku kurang terlalu banyak ngobrol juga. Mendengar kelukesan teman-teman talent gitu. Tapi kayak ada beberapa momen ya itu ternyata jadi akhirnya susah ketika kita gak bisa ngobrol langsung sama directors maunya apa. Dan kita ngasih di set tuh kayaknya itu too much atau kurang atau gimana gitu. Ketika diharuskan retake pun karena komunikasinya tuh susah digrap gitu. Jadi akhirnya aku bingung gitu ketika di retake ini aku yang kurangnya bagian mana. Apa yang harus aku revisi gitu kayak. Koreksinya agak kurang. Akhirnya berdoa. Lebih kekomunikasi dan berdoa ya Allah gitu. Semoga kali ini benar yang dimana ini gitu kan. Semoga kali ini aku tidak di retake gitu. Ya kayak gitu kurang lebih sih kalau dari aku. Nah aku juga pengen tau sih. Tapi bener kayak. Aku suka sih sama pertanyaan-pertanyaan Kak Ayu. Apa sih aku tadi nanya apa aku udah ngomong? Iya kalau dari kayak dari tim-tim belakang layar kayak Bang Joko as a producer dan director segitu. Kayak pengennya tuh ngeliat dari talent apa sih yang lebih ditingkatkan lagi. Apanya Bang. Aku mau denger. Mungkin kalau selama ini aku kerja sama talent-talent yang memang dari awal tuh. Bukan cuma kerja secara profesional dan bisnis only gitu. Jadi kan awal-awal selalu ada pendekatan dulu ya seperti aku bilang kan. Jadi biasanya kalau misalnya aku persiapan dengan pemain. Berbulan-bulan itu kebanyakan kita interaksi gitu. Jadi kalau misalnya aku bikin film karakter aku kasih setiap aktor aku kasih karakter sheet. Jadi dari mulai mereka lahir bahkan tanggal lahirnya berapa. Bulan berapa tahun berapa mereka masuk sekolah TKSD SMP SMA kuliah. Terus ada full biografi mereka dari mulai mereka lahir sampai masuk ke film. Dan beberapa kejadian yang membentuk karakter mereka. Jadi kayak milestone atau beberapa hal yang sangat memorable. Itu yang kemudian aku bahas bersama para aktor. Jadinya ya komunikasinya langsung gitu. Bahkan ketika syuting juga aku biasanya gak duduk di monitor tapi di set gitu. Jadi menurut aku call for action sama cut itu sakral banget. Jadi gak boleh orang lain yang mengatakan action atau cut harus aku. Karena aku tau persiapan yang dibutuhkan oleh aktor-aktornya sebelum masuk ke scene itu seperti apa. Jadi aku tau tempus jadi harus kayak betul-betul di set. Dan selama ini pemain-pemain yang biasanya terlibat udah aku sayang banget sama mereka sih. Udah kayak betul-betul kayak ya gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa kerja bareng dan bisa berkolaborasi. Nanti aku berdoa bersama. Ya please kita di belakang ya. Berdoa bersama. Tapi kalau dilihat dari secara industri aku berharap itu lebih banyak lagi pemain yang bukan cuma pemain sebenarnya. Tapi juga orang di belakang layar. Jadi aku dan teman-teman itu di Comency Pictures PH aku. Kalau misalnya kita mau bikin film kita belajar lagi gitu. Jadi biasanya kalau bikin film ada beberapa challenge yang berbeda dari segi teknik liti atau estetika. Dan kita belajar baca buku dan betul-betul kita ikut workshop, masterclass atau segala macam. Either offline atau online. Kalau misalnya setiap saat kita gak pernah puas termasuk aktor juga. Jadi spare waktu antara produksi satu dengan yang lain mungkin bisa diisi sama peningkatan skill. Bisa ikut workshop, baca buku dan sebagainya. Itu sih yang dibutuhkan oleh menurut aku para pelaku industri film Indonesia. Baik di belakang layar atau di depan layar. Jadi betul-betul upgrade our skill. Karena banyak yang bukan cuma pemain tapi juga kru. Ketika mereka sukses dalam sebuah film. Artinya filmnya mendapat pujian atau mendapatkan penonton yang banyak. Mereka mengira oh that's it. Berarti itu tuh cara untuk bekerja di film. Dan mereka stop learning. Itu yang membuat film kita gak maju per filmannya. Karena gak ada eksplorasi dan gak ada peningkatan skill. Makanya tadi balik lagi Bang Joko sempet bilang juga kayak lebih ke lulusan-lulusan yang filmnya masih kurang banget juga ya di industri ini. Tapi ya maksudnya kalau bicara lulusan film. Maksudnya sih gue ngomongnya bicara gitu. Maksudnya sih? Iya. Bicara. Kalau kita bicara tentang lulusan film memang kan disini jarang lah ya gitu maksudnya. Ya jurusan itu juga agak rare ya. Tapi ada sih di beberapa universiti gitu. Ada, ada. Cuman gak terlalu terdengar kali ya. Tapi banyak juga yang maksud aku kayak suka ya. Balik lagi misalnya kayak tadi yang dipilih pemainnya adalah yang followersnya banyak apa segala macem. Dan base-nya tuh sebenarnya aslinya bukan aktor gitu. Anyone can be an actor ya bener gitu. Tapi, tapi kalau buat aku pribadi sih aku ngerasanya sama aja mau dokter, mau profesinya apapun. Atau kameramen kek, apapun profesinya. Kalau misalnya kita udah lama gak pegang, gak dikulik gitu. Hilang gitu. Dokter udah lama gak nyuntik, gemetar juga kali pas lagi nyuntik orang gitu. Harus banyak latihan ya. Iya maksudnya selalu harus ada yang harus update juga. Maksudnya kita udah jadi dokter dari tahun 50-an terus sekarang udah jadi profesor. Tapi kan banyak new things yang harus kita pelajari gitu. Berkembangin teknologi dan lain sebagainya. Kalau dia coba pakai cara yang itu-itu aja kan. Ya gak bisa jalan gitu. Gak bisa selaras sama yang lain. Betul. Jadi, tapi mungkin kaitannya. Kalau misalnya pemain yang udah pemain gitu abang. Pernah kali ya abang. Kan tadi abang lebih pilih yang belum pernah gitu. Lebih pilih yang belum pernah main gitu. Karena mengisi wadahnya lebih mudah gitu. Karena gak banyak burdens disininya gitu. Tapi pernah gak abang dapet yang kamu reading? Enggak. Kamu? Enggak mau reading. Enggak mau reading. Pokoknya aku gak sih. Tapi. Gue pernah lagi kebagian. Damn. Kamu gak mau reading? Bukan akunya. Oh ketemu sama temen yang gak mau reading? Oh. Spalse bro. Spalse. Terus aku kan curhat sama kakakku ya. Gue bilang. Sambil miso-miso dikit gitu. Gue bilang gimana sih ini gitu. Kan aku bilang. Yaudah ay sekarang gini aja kamu anggap. Mungkin dia tuh yang modelan kalau ujian. Kalau ujian tuh di kelas. Enggak. Belajar sendiri terus tiba-tiba bagus nilainya gitu. Kalau kamu mungkin harus belajar setiap hari. Iya. Sebenarnya kalau. Kalau segini jaraknya tuh langsung kerelung hati loh. Betul ya. Sebenarnya kalau kita ngomong. Kayak metode kerja. Metode persiapan. Aktor berbeda-beda kan. Ada yang memang harus dia reading setiap saat. Apa segala macem. Ada yang seperti tadi tuh. Dia gak mau reading. Alasannya apa tapi. Gak tau sih belum tanya. Kalau alasannya males ya kurang ajar ya. Atau gak ada waktu. Jadi mungkin itu metodenya yang diperlukan. Ada aktor yang gak mau reading. Karena dia merasa ketika dia di set. Dia harus mendapatkan dialog. Mengucapkan dialog secara fresh gitu. Oke. Mungkin itu. Tapi kalau misalnya dia gak mau reading karena. Aduh gak butuh lah gitu ya. Kurang ajar ya. Itu aku gak tau sih spesifikkan. Nanti coba aku cari tau lagi ya. Kalau aku sendiri. Kalau misalnya reading. Workshop. Karakter. Yang sebulan dua bulan tiga bulan itu. Sangat jarang baca skrip. Baca skrip aku. Biasanya baca skrip kering. Jadi gak. Misalnya. Dialog. Dinda bilang. Cukup sekali ini aja aku pergi sama kamu. Karena. Kamu sudah. Lama mengecewakan. Saya. Misalnya. Nah itu dibaca. Kering kayak tadi aja. Tapi kita bahas. Kenapa dia ngomong seperti itu. Karakter kamu. Absolut seberapa. Jadi ketika nanti. Sampai. Ketika syuting. It's fresh. Itu motivasi. Si dialog itu. Di belakang. Dan ini gak kita baca. Jadi kalau aku reading. Gak pernah reading itu. Kurang. Oh iya. Reading. Gak di acting-nya nih. Terus. Bacanya cuman ketika. Big reading yang pertama. Sama big reading yang kedua. Cuma mungkin sekali atau dua kali. Reading ketika one on one. Tapi. Kebanyakan. Proses reading. Kalau di aku itu. Membahas. A scene yang gak ada di script. Seru banget. Jadi misalnya scene pertama. Dia di rumah mau ke sekolah. Scene kedua mau sekolah. Kita bikin satu setengah. Perjalanan ya. Scene satu setengah. Di antara itu. Dia ngapain. Seru-seru. Itu setiap jeda satu scene. Ada sih satu setengah itu. Jadi banyak. Satu koma satu. Tapi. Gak bisa dipaksakan. Untuk semua orang. Gak bisa dipaksakan. Untuk semua sutradara. Gak bisa dipaksakan. Untuk semua pemain. Karena masing-masing. Memiliki metode. Yang works best. Tapi. Kalau misalnya. Aku menemukan kasus. Seperti. Ayu. Dua orang. Ayu. Sama satu orang lagi. Dese gitu. Dese. Si Bun. Si Bun. Bun. Kok Bun ya? Bunda. Ayu merasa bahwa. Harus. Reading. Aku akan bertanya. Kepada pemain ini. Kamu kenapa gak mau reading? Gitu. Kalau dia bilang. Aku membutuhkan. Apa namanya. Membutuhkan. Dialog yang fresh. Ketika di set. Aku akan mencari jalan tengah. Ayu. Terpenuhi kebutuhannya. Dan dia juga terpenuhi. Gitu. Mungkin jalan tengahnya. Adalah membuat. Scene. Yang tidak ada di skenario. Tapi aku tulis. Yaya. Biar tetap ada chemistry ketemunya. Tetap ada chemistry. Tapi dua-duanya terpenuhi. Tapi chemistry itu pasti bisa dibangun sama siapapun. Aku rasa tidak. Enggak. Iya. Enggak sih. Gitu. Aku pikir aku salah loh Bang. Kayak memikirkan bahwa. Gak bisa semua chemistry itu. Terbangkitkan gitu. Tapi rasakan gak ada yang salah. Asik. Au. Oke sorry. Udah lama ya. Enggak pegangannya. Tetap paling lagi. Enggak pelikian dialog barusan. Iya. Asik. Iya. Aku kadang-kadang ngerasa. Oh mungkin ada orang yang chemistry-nya bisa dapet. Dan ada orang yang kalau suatu project. Emang. Ya mungkin chemistry itu bakal muncul ketika di set aja gitu. Bukan kayak di semua prosesnya akan hadir gitu. Gak tau kenapa aku percaya sama itu juga sih. Itu akan worse apa enggak Bang? Kalau misalnya itu terjadi di dalam sebuah produksi film. Satu produksi gitu. Kalau aku mempersiapkan karakter. Salah satunya adalah membangun chemistry dengan cara. Kalau misalnya mereka temenan. Mereka harus sering jalan berdua. Kayak Tara Basro sama Marisa Anita di Permotan Aja Anam. Mereka menghabiskan banyak waktu. Berdua masuk ke pasar-pasar. Dan berinteraksi dengan banyak sekali penjual kain. Karena mereka karakter sebagai penjual kain. Dan supaya gak diketahui mereka pakai kerudung. Oh gitu. Cukup banget. Nih kita habis ini main ramalan. Eh aku bertanya ramal-ramalan aja. Ramal-ramalan. Kalau menurut Bang Joko sama Dinda. Kira-kira perfilman kedepannya akan. Warnanya masih di perhororan kah gitu. Karena memang dari kemarin yang berjuta-juta penontonnya itu. Atau kemana arahnya gitu. Trend. Kalau rambut gak ada trendnya per tahun gitu. Kalau film ada gitu-gitunya juga gak sih Bang atau Dinda? Kayaknya yang paling bakal jago. Jawabnya mungkin Bang Joko ya. Cuman kalau aku dari sisi. Menonton dan boleh mengharap. Cuman semenjak munculnya si Gundala dan blablabla. Aku merasa kayaknya Indonesia karakter perfilmannya makin luas. Dan makin maju sih. Dan aku gak sabar banget sama semua genre yang mungkin muncul lagi gitu. Di 2023. Kalau Bang? Kalau menurut aku horror tetap akan dapat tempat yang sangat spesial di audiens lokal. Dan family drama. Family drama yang mengundang si pati gitu. Family drama yang keretakan rumah tangga itu masih agak susah tuh. Ngomongin trend ya. Tapi family drama yang heartwarming itu kayaknya di Indonesia. Tahun depan akan sangat prominent ya. Abang mau menyatukan keduanya antara horror dan family drama itu? Iya jadi abis bunuh-bunuhan. Pelukan lagi. Bunuh-bunuh aku kak gitu. Yang penting ada tetap seksinya ya. Harus ketika sudah mati. Setelah satu mati, dua mati. Dalam kematian jadi hantu, baikan lagi. Dengan hangat lagi sebagai keluarga. Ketika lagi jadi hantu, ternyata mereka bisa lebih jujur. Misalkan ada satu-satu sama lain. Iya kan? Aku selama hidup sebenernya pengen bilang aku, aku sayang sama kamu. Tapi sekarang bisa karena kamu sudah mati. Pas mereka pelukan, aku gak usah. Pas ciuman juga gak bisa nempel. Kita harus menitis berarti ke orang yang baru. Kita kesurupin ini yuk, anak bayi ini. Nah kesurupan sebenernya. Seseen juga. Iya. Cerdas banget. Sere banget. Sere banget. Apalagi kalau udah kesurupan-kesurupan gitu. Bayi gak ya yang kesurupan? Oh my God. Terus tiba-tiba bayinya bisa ngomong, bisa jalan, bisa masak. Wah. Wah. Takut sih. Pas nyusu tuh bilang, ih gak enak gitu kan gimana ya? Oh my God. Kan tuh sempat. Gimana dong? Serah, serah mau gimana. Ya Allah Tuhan. Bang, abang gak mau bikin film komedi bang? Abang tuh lucu loh bang. Banyak loh komedi. Ya tapi yang di layar lebar gitu. Film aku semua tuh komedi itu. Iya, iya. Religi, komedi. Emang kadang-kadang ngeliat hantu-hantu gitu. Ah, lu lucu banget. Iya, bener. Terus mengucap gara-gara ngeliat hantu gitu. Oh, sebagai pengingat. Iya, bener. Dia tuh ini, memang satu paket, paket hemat semuanya ada. Ada. Ada, satu film. Karena memang, actually everything's connect. Connect, betul. Connect semuanya. Oke, tadi kita semua udah membahas seluk-beluk perfiluman Indonesia. Mulai dari marketingnya gimana, terus drama-drama promo dan lain sebagainya. Juga buat bocoran kira-kira ramalan Abang Joko sama Dinda. Tentang perfiluman Indonesia di 2023. So, thank you so much Abang. Udah ngobrol-ngobrol sama saya disini. Dan juga Dinda. Terima kasih sudah mengundang saya dan Dinda. Terima kasih. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk follow semua social medianya MLD Spot. Di Instagramnya ada at MLD Spot. Spotify ada MLD Podcast. Dan di Youtube channelnya ada MLD Spot TV. Jangan lupa dinyalain subscribe. Nyalain notification bell-nya supaya kalian tidak tertinggal berita terupdate dari MLD. And get yourself inspired by MLD Spot. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.